Oke adik-adik kita lanjutkan ke part yang kedua Disini saya coba buat sebuah judul pelitian dengan judul Persepsi masyarakat terhadap pengembangan kawasan wisata Gua Semar di desa Antigel Selamada Perat, Kebutuhan Tabanan Dari judul ini saya ingin mengetahui yang pertama bagaimana karakteristik masyarakat Tentunya yang ada di desa Antigel Yang terlibat langsung di dalam pengembangan kawasan wisata Terlibat langsung ataupun tidak langsung Jadi dia ada yang terlibat ada yang tidak saya gunakan sebagai sampel Yang penting dia masuk di dalam desa Antigel Yang pertama saya ingin mengukur karakteristik masyarakatnya Karakteristiknya nanti saya jelaskan apa saja Yang kedua saya ingin mengetahui pandangan atau persepsi masyarakat Terhadap pengembangan kawasan wisata ini Tentunya dengan mengobservasi terlebih dahulu Ekspektasi atau harapan dari pengembangan kawasan wisata ini Untuk pengembangan kawasan wisata ini oleh masyarakat Dan yang kedua Masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pengembangan kawasan wisata Gua Semar ini Ada dua berarti yang menjadi bahan kajian disini Yaitu bagaimana persepsinya terhadap dengan mengimput atau mengobservasi Apa namanya permasalahan yang dihadapi dan ekspektasi masyarakatnya atau harapannya Oke Nah alat ukur yang saya gunakan disini untuk mengukur persepsi ini adalah Kusner Bagaimana langkah-langkah kusner itu Nanti biasanya sudah Anda dapat teknisnya di kuliah metodologi Nah Untuk menjawab yang pertama Untuk karakteristik saya kategorikan terlebih dahulu Biasanya kalau di dalam metode pelitian itu saya kategorikan jenis karakteristiknya Kan karakteristik orang kan banyak sekali Nah disini saya kelompokkan Sesuai dengan kebutuhan Dan kebutuhan data dari pelitian yang dilakukan Yang pertama adalah berdasarkan jenis kelamin Ada pria dan wanita Status rumah tangga Disini ada tiga Kepala, ibu, rumah tangga, dan agota rumah tangga Berdasarkan pekerjaannya ada pedagang, pengusaha, PNS, karyawan swasta, buruh, belajar, dan profesi lainnya Disini untuk usia ada kategori tua, dewasa tua, dewasa muda Lama dia menetap disana Dengan kategori baru, sedang, atau lama Untuk tingkat pendidikannya Kita buat interval Kalau dia tidak tamat SD dan tidak tamat SMP Dia masuk Ini berarti Jika dia tamat SMA Namun tidak tamat, sorry, dia tidak tamat SMP Dia tamat SMP, tapi tidak tamat SMA Dia masuk kategori ini Kalau dia tamat SMA sampai dia menyelesaikan program sarjananya Berarti dia masuk kategori ini Dan jumlah anggota keluarga, misalnya banyak, sedang sedikit Nah ini bagaimana mengkategorikan nanti saya berikan Yang penting nanti berikan kode dulu Jika pria dan wanita kita beri kode 1 Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anggota rumah tangga Itu juga kita berikan kode 1, 2, 3 Ya ini juga sama Kode seperti ini kita buatkan dulu Fungsinya nanti yang Agar mempermudah di analisis Di SPSS Nah gambaran karakteristik respondennya kurang lebih seperti ini Misal responden pertama Di dalam kusiner kan ada pilihan apakah pria atau wanita Jadi yang diconteng adalah pria misalnya Jadi dia masuk responden pertama kategorinya pria Kita beri, kalau dia pria Masuk dia kode 1 Untuk status Nah sekarang status artinya status dia dalam rumah tangga misalnya Ada 3 pilihan Apakah dia kepala, ibu atau anggota Karena disini dia mencetang anggota Berarti dia masuk kategori 3 Ya Kategori 3 Jadi kodenya 3 Untuk pekerjaan Disini ada 7 jenis pekerjaan Nah responden pertama mencetang Pekerjaan pelajar atau mahasiswa Jadi dia masuk kode Ke 6 Kita buat dia 6 Nah ini misalnya usia Yang sekarang usia Nah karena usia misalnya kita buatkan dia rentan usianya Biasanya kalau dalam kusiner itu Usia misalnya seperti ini Ada 43 sampai 55 30 sampai 42 17 sampai 29 Ini kalau 17 sampai 29 Dia masuk kategori Dewasa muda misalnya Seperti ini Ini kodenya 1 2 3 Sesuai dengan kode yang disini Ya Kalau dia tua 1 Dewasa tua 2 Seperti itu Namun nanti yang dicetang Umur tua Kalau misalnya dia umurnya 29 Berarti dia Antara 17 sampai 29 Kalau umurnya 35 Berarti 30 sampai 42 Dia masuk kategori Dewasa tua Nah Disini dia Umurnya 21 Jadi dia masuknya disini Dia masuk dewasa muda Berarti kodenya 3 Nah lama menetap Juga kita buatkan kategori Seperti ini Baru sedang rendah Ya seperti ini Jika dia Lama menetapnya 21 Tahun misalnya Berarti dia masuk disini Berarti sedang Kategori 2 Ya Kategorinya 2 Lama menetapnya Dan pendidikan Kita buat Seperti tadi Pendidikan Kalau dia Tidak tamat SD SMP Satu dan seterusnya Disini dia Tamat SMA Berarti kita lihat Kalau dia tamat SMA Berarti kodenya 3 3 Ya Jumlah keluarga Misalnya Jumlah anggota keluarga Kita buat Misalnya ini Jumlah anggota keluarga Lebih dari Lebih dari ini 4 Berarti Banyak Kalau 3 Sampai 4 Saja Sedang Dan seterusnya Karena dia disini Menuliskan 5 Berarti Lebih dari 4 Berarti dia Kodenya 1 Seperti itu Nah Untuk Responden selanjutnya Juga sama Kita cek Di Cushioner Kodenya Seperti ini Ya Kira-kira Seperti itu Ini untuk Part yang pertama Dulu Untuk Analisis karakteristik Responden Kita lanjut Ke part yang Ketiga Kira-kira